Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat batang sukses Ketemu lagi di channel kami Ini teman-teman Kita akan melakukan penyetekan Batang pohon sirsa Nah ini kita ambil batangnya Yang udah Apa namanya Yang udah tua Nah dari pohon juga yang udah pernah Yang udah berbuah ya Yang udah berbuah Jadi biar hasil nanti Bisa lebih cepat berbuah Kita ambil ini batang yang Tua ya Jadi Selama ini kan Kita ambil Dari Apa namanya ya Batang yang agak setengah tua Jadi kita kali ini Ambil batang yang Tua Agar bisa cepat nanti Berbuahnya Usahakan teman-teman Ambil aja Entresnya ini Dari pohon yang udah Berbuah ya Biar Bisa cepat berbuah Nah jadi daun kita kurangin aja Seperti ini Ya teman-teman ya Biar gak terlalu Banyak daunnya Dan nanti Kalau terlalu banyak Kita sulit untuk Mengsungkutnya Nah seperti ini aja Kita sisain Dan ini Kira-kira sekitar 30 cm Panjangnya 30 cm Kurang lebih Nah oke Seperti biasa teman-teman Dia ini memar Nah ini kita harus Ratikan ya Ini kita harus ratikan Ini kita Sayat aja Oke teman-teman Kita langsung aja Oles dengan perangsa akar Kalau teman-teman Ingin cepat Tunggu akarnya Jadi kita oles Dengan perangsa akar Nah jenisnya Sama yang kita pakai Nah jadi kita Oles aja Secukupnya Oles secukupnya Setelah kita oles Merata Seperti ini Teman-teman Nanti bisa Apa namanya Tunggu sebentar ya Biar obatnya Meresep ke Batangnya Jadi ini Nggak bisa langsung Kita Apa namanya Kita tanamkan ya Nanti kalau obatnya Udah merekat Di batangnya Baru bisa Kita tanamkan Ke Batangnya Ke media tanamnya Nah kita tunggu aja dulu Beberapa Menit ya Oke teman-teman Kita lanjutkan Teman-teman bisa Perhatikan Ini gelas plastiknya Bahwa Nggak perlu kita Lobangin Ini nggak perlu Dilobangin Karena nanti Kalau kita lobangin Media cepat mengering ya Karena ini media Kita buat Lembab aja Biar nggak batang Nggak membusuk Ya Dan nggak berjamur Dan Media Seperti biasa Mesti kita gunakan Tanah hitam bakaran Lalu Kita campur Dengan sekampati Yang udah dibakar Nah ya Kalau teman-teman Punya kompos Ataupun Kokopit Teman-teman bisa Campurkan Kokopit Dengan kompos Ini udah kering Seperti ini Jadi ini bisa Langsung Kita masukkan Bismillah Sub indo by broth3rmax Oke Jadi ini tinggal Kita sungkup aja Ya teman-teman Dengan gunakan plastik Kita ambil Plastik penungkupnya Terlebih dahulu Oke Teman-teman Ini udah selesai Jadi teman-teman Tinggal Tetapkan aja Di tempat yang dingin Ya Atau tempat yang teduh Dan nanti Nggak perlu Disiram-siram lagi Ya teman-teman Nah teman-teman Tinggal Tunggu aja Biasanya Kalau untuk Puan sirsa ini Dia paling gampang Tumbuh akarnya Dalam jangka waktu Satu bulan Dia udah bisa Tumbuh akarnya Yang penting Jangan dibuka-buka Sungkupnya Kalau belum Tumbuh akarnya Jadi Teman-teman Harus sabar aja Tinggal menunggu Jadi teman-teman Ini Ini teman-teman Bisa lihat Kalau Dia nya Ranting yang kecil Seperti ini Ini teman-teman Dia Tiga minggu Udah Tumbuh akar Kalau Ranting yang kecil Seperti ini Ini teman-teman Bisa lihat Ya Nah ini akarnya Udah sangat Banyak ya Banyak Biar teman-teman Lebih Percaya lagi ya Nanti Biar Nggak dikatakan Hoak Nah Jadi ini kita Buka Biar teman-teman Lebih Percaya Dan Apa ya Nah Dia seperti ini ya Akarnya teman-teman ya Ini Nah ini Ya Real ya Mantep Akarnya sangat bagus Nah Ini Ya Oke Teman-teman ya Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Sahabat Petani sukses Yang Ingin tahu Perangsa akarnya apa Nah Teman-teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar Bukan kami beritahu Gimana cara mendapatkannya Nah Bagi teman-teman juga yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Nah Dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini Teman-teman silahkan like, share, dan komen Oke Saya ucapkan terima kasih Sampai ketemu lagi Dan saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya